Hai semuanya bantam action Halo sob apa kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga dalam keadaan sehat semua ya dan yang pasti gua masih mau review produk-produk-produk yang menurut gua ya masih terbaru lah ya ini gua di tahun 2022-2022 akhir jadi di awal 2023 ini gua mau kasih informasi produk-produk terbaru dan rekomendasi buat lu sobat-sobat yang oke kali ini gua mau review unboxing sedikit aja untuk produk terbaru dari Shimano yaitu untuk real bad casting dan ini merupakan real yang Hai gua bilang sih Hike deh yaitu Shimano bantam Hai Oke kita lihat apa aja spesifikasi dan keunggulannya let's go let's go let's go luar biasa ngobras yang ada di gue ini yaitu seri Shimano bantam HG left ini ukurannya 151 jadi kalau 151 berarti ini satunya itu left ya kalau 150 yang gua tahu itu right atau kanan nah ini yang handle kiri Oke kita cek it out kita buka dulu Oke jadi selain ada realnya ini juga pada oilnya ya lalu ada manual booknya manual booknya udah gue cek cek sih nih ini tuh manual booknya bahasa Jepang semua sop jadi yang gua mau kasih informasi ini juga real memang masih matin Japan jadi ini Japan sop matin Japan uh nih penampakannya Hai oke handelnya handel kiri 151 Oke kita mulai dari body body Hai Oke sesuai informasi yang ada di Shimano ini kalau untuk Shimano bantam ini sudah menggunakan Hagane body jadi kalau temen-temen yang memang udah ngerti Hagane body itu ya memang dibuat dari ke ininya Hagane ya dan udah pasti nggak usah disangsikan lagi bodinya dan dia menggunakan core solid body nih sob jadi keras banget tuh jadi bodinya ini keras ya tapi lo nggak usah khawatir sob jadi core solid body ini walaupun dia keras tapi ringan sob jadi ini merupakan teknologi yang menurut gua keren banget ya dari Hagane juga dan menggunakan core solid body jadi bodinya itu kuat banget kuat-kuat padat tapi ringan sob ringan banget Oke kalau udah kita ngomongin soal body-body nah Oh iya satu lagi sob ini yang gua suka dari core solid body ini jadi ini frame-nya itu one one-piece frame atau kalau di Shimano itu dibilang bislet plate jadi maksudnya makanya itu jadi lebih kokoh jadi nggak banyak sambungan ini jadi one frame jadi satu frame nah ini makanya core solid body jadi lo nggak usah khawatir kalau untuk real Shimano bantam ini untuk bodinya udah oke banget oke sedangkan fitur teknologinya apa aja nih oke fitur teknologinya ini udah pasti ada mikromodul jadi mikromodul ini jadi fungsi mikromodul itu diri real Shimano itu jadi itu membuat lebih smooth karena setau gua sorry sob ya kalau memang gua ada salah jadi kalau untuk mikromodul itu ada memang di gearnya ya gear ya jadi untuk di mikromodul ini menggunakan giginya lebih kecil dan lebih banyak jadi perputarannya jadi lebih cepat jadi otomatis lebih smooth dan pasti juga lebih kuat lah oke selain mikromodul apa aja kelebihan dari real Shimano bantam 151 HG ini nah ini keren juga kalau menurut gua ini MGL 10 nih 10 nih nih Hai jadi kalau MGL itu yaitu Magnum Light ya Magnum Light 10 nah ini yang versi yang ke tiga jadi Magnum Light 10 yang ketiga jadi dia lebih tipis lebih tipis sob nih lebih tipis jadi otomatis bisa muat lebih banyak lebih banyak tapi nggak usah khawatir sob walaupun tipis ini kuat dan ringan jadi otomatis meringankan bobot daripada keseluruhan real ini makanya menggunakan Magnum Light 10 atau MGL 10 versi tiga jadi lebih tipis ringan dan kuat tuh 10 ya Hai selain itu yang nggak ketinggalan dan lebih fitur kalau menurut gua fitur atasnya dari real Shimano bad casting bantam ini ini sudah menggunakan infinity drive infinity drive ini jadi kalau nggak salah itu teknologi yang canggih kalau menurut gua yang dapat mengurangi kesekan pada drive gear jadi membuat lebih ringan tapi tetap kuat dan tahan lama jadi ini fiturnya lebih ke dalamnya ke gearnya jadi otomatis penggunaan sesering apapun jadi ini lebih awet sob penggunaan gearnya jadi kan kalau buat temen-temen yang casting itu penggunaan untuk gearnya pasti lebih banyak digunakan karena otomatis kita selalu lempar Retrieve lempar Retrieve jadi perputaran gearnya juga terus bekerja dan di Shimano ini kalau udah ada infinity drive itu jadi nggak usah khawatir gearnya akan tahan lama yang yang pasti itu karena kualitasnya sangat kuat ya Nah itu Nah terus apa lagi selain daripada infinity drive Hai nisok infinity drive nya ya Hai jadi kalau untuk fitur tambahannya selain tadi udah gua kasih informasi infinity drive itu juga ada yang namanya fitur silent tune Nah kalau silent tune ini sama sebenarnya ya untuk teknologi-teknologi yang memang ada di didadak ya jadi otomatis kegunaan dari fitur silent tune ini ini jadi mengurangi getaran atau suara pada saat putaran kecepatan tinggi jadi ada real juga sob kalau mungkin buat teman-teman yang lebih ngerti jadi pada saat kita putar ini ini pasti akan ada oblak-oblak atau bunyi kerasa-kerasa nah ini jadi penggunaan silent tune ini jadi lebih smooth ya tuh jadi lebih smooth tuh kecepatan tinggi walaupun kita menggunakan kecepatan kecepatan tinggi jadi itu adalah salah satu fitur di bantam 2022 ini Hai Oke infinit infinity drive Oke silent tune Oke Nah ada juga dia fitur yang dinamakan SVS SVS itu kalau gua dapat informasi sesuai di keterangan dari Shimano ini dari untuk kontrol low spool dan pengeremannya jadi lebih ke pengereman ya jadi lebih presisi sehingga bisa menghasilkan long cash atau anti-backlash Nah jadi diril BC Shimano jadi itu ada juga yang sistemnya yang mungkin kalau yang lebih ke atas lagi ada sistemnya digital kontrol ya Nah kalau untuk yang ini sistemnya SVS SVS jadi SVS itu sama sepertinya untuk teknologi untuk penggunaan anti-backlash ya kalau menurut gua jadi ini juga merupakan fitur yang menurut gua top banget jadi lu kontrol spool atau pengeremannya lebih presisi pada saat long cash long cash jadi otomatis senar nggak numpuk disini jadi ada pengontrolan di bagian dalamnya ini yaitu penggunaan SVS jadi kalau gua bilang ya anti-backlash sih jadi bedanya SVS sama DC itu kalau DC itu kan sistemnya udah digital kontrol ya Nah ini SVS ini juga nggak kelah oke-nya jadi lu nggak asal khawatir sob pada saat penggunaan ini ini mengurangi anti-backlash dan otomatis lu bisa long cash ini salah satu kelebihan dari sistem atau teknologi SVS di Shimano selanjutnya fitur lainnya lagi yaitu ada di spool juga nih ada di spool yaitu yang dinamakan Shimano Stable Spool Design Shimano Stable Spool Design atau S3D jadi S3D ini jadi untuk mengurangi getaran di spool pada saat kita ngakes itu ya oke jadi gini ini spool spool ini jadi ada spool juga yang pas saat digunakan itu oblak-oblak gitu ya ini nggak sob tuh tuh jadi dia lebih lebih kuat jadi nggak ada getaran karena sistem yang tadi yang dipakai sama Shimano itu dinamakan yang S3D itu yaitu mengurangi getaran di spool pada saat nge-cash jadi juga lebih halus ya perputaran di spoolnya ini ya yang dinamakan S3D Shimano Stable Spool Design oke nah ini juga masih di dalam spool juga di dalam spool juga mereka juga menanamkan fitur di spoolnya juga yang dinamakan Super Free Spool itu adalah semacam teknologi dari Shimano juga untuk di real bed casting ini terutama di bantam ini yaitu sama seperti kayak S3D ini cuma dia mengurangi gesekan poros pada spool jadi jadi antara spool dan dalamnya ini mengurangi gesekan mungkin ada bantalannya ya jadi otomatis lebih tahan lama lah penggunaan makanya dibilang Super Free Spool jadi spoolnya ini bisa lebih tahan lama penggunaannya seperti biasa di real-real Shimano juga ada di BC atau spinning yaitu SARB jadi melindungi bearing agar tidak mudah korosi ya jadi nggak usah khawatir sob jadi kalau udah ada fitur SARB atau ARB jadi anti-rust bearing ya jadi maksudnya bearingnya dilindungi sama kemungkinan sama seal ya jadi nggak cepat karat jadi ini otomatis bisa digunakan di air payau atau di air asin atau subwater karena di fiturnya juga gue lihat ada tanda kalau di mereka itu di Jepang itu dinamakan kaisui 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 jadi kalau ada kaisui kaisui itu berarti ini penggunaan di subwater oke biasanya mereka-mereka produk-produk atau branding-branding terutama Shimano kalau udah high-end ataupun menangah ke atas sudah menggunakan sistem magnetik nih untuk magnetiknya disini lu kontrol magnetiknya nih tuh jadi desainnya juga keren lebih simpel ya kalau menurut gue ya penggunaan misalnya penggantian luar kecil besarnya jadi lu tinggal main disini aja oke untuk beratnya beratnya sob nih ini beratnya 225 gram jadi ya itu sob tadi yang di awal gue kasih informasi walaupun ini berbahan core solid dari Hagane Body tapi ringan sob ini ringan banget Shimano kalau untuk penggunaan drugs powernya nggak terlalu berlebihan seperti mungkin ya maaf ya branding-branding lain dengan komposisi yang high-end ini ini maksimal drugnya 5 kg tapi nggak usah khawatir sob jadi gue juga pengalaman memakai produk Shimano juga walaupun dia maksimal drugnya hanya tertulisnya misalnya 5 kg kalau lo sanggup mengangkat ikan strike ikan di atas 5 kg bahkan dua kali lipat dari max drug jadi tinggal anglernya aja memainkan pada saat strike atau menghajar ikan itu ya sob ya poinnya yang penting itu ini yang tadi di awal ini masih Jepang sob Madi Jepang jadi kisaran harganya ini kalau di pasaran eh sorry ya sob ya setahu gue di pasaran itu di angka sekitar 5 jutaan lah di angka 5 jutaan jadi lo tunggu apa lagi sob sekali lagi terima kasih buat sobat-sobat angler yang sudah menonton review singkat dari kita YFT Angler semoga bermanfaat buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe subscribe itu gratis dan membantu kita juga untuk memberikan semangat agar YFT Angler terus berkembang di masa-masa yang akan datang sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam YFT Angler mancing ngopi dan happy sob sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax